Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya di video pembelajaran kali ini saya akan berbagi tips dan trik nih tentang bagaimana melakukan penawaran terhadap customer mungkin di luar sana ada banyak cara bahkan ada banyak ada beberapa langkah untuk bagaimana cara melakukan penawaran yang baik terhadap customer nah disini saya akan berbagi tips ya beberapa buat teman-teman semua nih mungkin yang pertama itu ada percaya diri nah percaya diri ini poin yang paling penting sebelum kita melakukan penjualan atau penawaran karena sebelum kita berbicara dengan customer customer akan melihat diri kita sendiri nih konsumen itu yakin gak ke kita trust atau tidak karena itu yang kedua itu memahami karakter konsumen nah sebelum kita berbicara melakukan penawaran banyak dengan customer kita wajib tahu nih karakter konsumen itu seperti apa mungkin kita semua tahu yang baik itu banyak memiliki karakter setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda jadi sebisa mungkin kita tidak boleh egois kita harus menyesuaikan dengan karakter customer nah yang berikutnya itu kesan pertama yang baik nah ini juga penting kesan yang pertama yang baik itu bagaimana kita ada di pertemuan pertama antara pembeli dan penjual nah pada saat kita memiliki kesan pertama yang baik terhadap customer customer itu akan merasa senang nyaman bahkan dia akan mendengarkan gitu jadi lebih ke oh percaya karena kesan pertama itu akan ditentukan oleh ke tahap berikutnya teman-teman kalau customer dari awal sudah senang melihat kita insya Allah itu kemungkinan produk atau barang yang kita jual itu 80% itu bisa terjual atau berbicara berbicara kita nah berikutnya menjelaskan produk atau produk yang kita jual dengan detail nah jadi kita juga harus tahu nih produk kita dengan detail jadi kita bisa menjelaskan produk untuk customer juga dengan baik nah jangan lupa juga kita ipokan promonya nah ini juga mungkin promo itu dari customer itu sedikit bisa dibilang daya tarik ya jadi pada saat kita mendelaskan promo nah disitu customer akan melihat lebih jauh gitu yang kita jual atau yang kita tawarkan dari produk dan komonya itu juga akan menjadi pertimbangan teranggap dari customer nah setelah itu kita juga nih harus memaksimalkan untuk bisa mengarahkan closingnya teman-teman karena dari yang sebelumnya kan kita juga sudah tahu nih apa yang dibutuhkan customer itu apa yang diinginkannya dan kita sudah menjelaskan hal tentang produk kita gitu link untuk video pembelajaran kali ini sekian ya teman-teman ya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh